MENTALITAS KEMAIN MENTALITAS KEMAIN Ketika dia selesai bertanding, ketika dia mengalami kekalahan, membuka sosial media, ada dukungan di sana, akan memberikan semangat kepada para pemain. Ya, karena memang harus diakui bahwa Ginting menjadi salah satu tunggal putra yang mendapatkan sorotan dalam beberapa atau kemudian di tahun 2022. Dengan beberapa kali kegagalan yang ditunjukkan Ginting pasca mendapatkan medali perunggu di Olimpiade Jepang. Dan sekarang kita saksikan bagaimana tidak sangat confident melayani permainan dari Bomota. Oh, luar biasa. Bermain sepeda atau menari motor di kota Jakarta yang kosong. Ya, tidak akan ada lagi. 75, kita lihat di sini. Wah, kali ini gagal. Kembali lagi kita lihat Gintong. Bermain berbuka, dapatkan poin demi poin. Tetap fokus. Sempat sekali tadi bagaimana Anthony Ginting. Jilang interval di game pertama ini. Baik sekali, kita lihat sebuah permainan editing yang sangat bagus ditunjukkan oleh Anthony Ginting dan ketika Kento Momota. Baiklah pemirsa, bagi anda yang baru bergabung tentunya di MNC TV. Kita lihat bagaimana Anthony Ginting, Umbu 11-6 di game pertama atas Kento Momota. Di laga perdana dari final Thomas Cup 2022. Dari Impact Arena Bangkok. Masuk, kita belum tahu. Dan juga footworknya juga sangat berbahaya. Baik sekali Anthony Ginting. Umbu Asmes menjelang tadi. Tidak rauh keras, tapi arahnya. Bahwa kalau tadi Bung Jidan mengatakan media sosial, Ginting pasti bagaimana membaca, melihat media sosial terkait dengan yang membicarakan soal penampilan dari Ginting. Kekhawatiran kepada Ginting. Karena Ginting adalah tunggal terbaik Indonesia. Sampai lagi diangkat. Baik sekali. Sampai saya tadi poin bagi Anthony Ginting. Ini diangkat kita lihat. Sabar Anthony Ginting. Baik sekali. Kita lihat bagaimana pukulan-pukulan yang dengan sentuhan halus, drop shot yang selalu dilakukan oleh Ginting. Berbuah poin kali ini. 13-8. Ini adalah Ginting yang menakutkan rival tentu saja. Ginting yang sangat lincah dari si pergerakan. Ginting yang memiliki variasi pukul yang sangat baik, Bung. Yang dilanjutkan dengan big game kedua. Sayang sekali tadi, dorongannya terlalu kuat, Anthony Ginting. Ginting yang tidak main. Jadi ini juga butuh kejelian dan tentu butuh sebuah perhitungan yang cukup matang. Betul. Karena itu banyak yang kaget ketika Ginting di pertandingan kemarin perempat final. Ditempatkan sebagai tunggal pertama. Iya. Karena yang sangat positif tentunya. Kita akan membawa Ginting sebagai confidence untuk menghasilkan game kedua. Jangan jauh. Jangan jauh, jauh ternyata. Ini hatinya dua hal yang sangat jarak aman sebenarnya. Sangat jauh. Langsung cepat sekali. Dicegat tadi oleh Anthony Ginting. Dia langsung menghujamkan. Karena yang nanti adalah hitungan untuk lima game total keseluruhan. Dan itu bisa menjadi hitungan poin atau kemudian hitungan juga agregat. Betul. Karena menjadi juara grup juga penting. Yang diundi adalah bandar up. Untuk menentukan di mana akan berada nanti. Dan keluar kali ini. 20-13 game poin bagi Anthony. Di musikal Ginting. Sedikit lagi Anthony Ginting. Indonesia. Segeru masyarakatnya berada di belakang Anthony Ginting. Dan memberikan selalu dukungan. Baik. Oh, selamat tadi tapi out. Bolanya pengembalian dan tentunya game poin. 21-13. Untuk Anthony Ginting. Dengan permainan yang sangat solid. Berikan kembali dukungan bagi Anthony Ginting. Untuk selalu bermain konsisten. Di pertandingan pertama menghadapi Kento Momota tentunya. Dan membawa poin bagian Indonesia. Jika dia berhasil menangkan di game kedua ini. Saya masih bersama dengan Bu Maruf. Sepertinya dari Ajang Thomas Cup 2022. Yang berlangsung di Impact Arena Bangkok. Oh, baik sekali. Kita lihat masih dalam performa yang baik Anthony Ginting. Permainan yang tenang yang dia lakukan tadi. Dengan sekaligus mencermati kemana Kento Momota berlari. Batminton is bigger than everything ya. Kalau bisa dikatakan. Karena lagi-lagi ketika Ginting berseteru dengan Kento Momota. Jika ada salah satu friends baru misalnya. Ini Nakei Kento Momota. Ini bakal diserang juga oleh fans Ginting. Nah, itu yang menariknya ya. Yang tidak bisa dijangkau tadi oleh Ginting. Masih cukup tenang. Pemainan net yang diperlihatkan oleh kedua pemain ini. Kita lihat bagaimana kualitas dari rally yang ditampilkan oleh kedua pemain ini. Oh, sayang sekali. Keluar tadi. Ginting seperti itu, Bu. Apalagi dosa sekarang ya? Oke, yang jago aja ya. Kita lihat Kento Momota. Baik sekali Ginting. Tiga sekuens tadi. Sayang sekali keluar. Oh, tipis sekali. Kita lihat diangkat lagi. Ya, sulit bagi Kento. Oh, sayang Ginting tadi. Terburu-buru. Di game kedua. Oh, bahaya kali ini. Untung Ginting tadi dengan cepat. Berhasil reaksi dengan baik. Oh, penjual. Kepulan menghilang yang sangat luar biasa. Oh, sayang sekali tadi. Gemes lihatnya. Dan inilah yang tadi sempat kita sajikan. Baru persoporuan. Masa terpukar uber memang agak anginnya. Oh, kali ini. Masuk jelas. Sebelas, tiga belas sekarang. Dua poin. Disisit dari Antoni Ginting. Oh, baik sekali kita lihat. Challenge lagi. Challenge diminta sekarang. Oh, luar apa? Apa kita saksikan? Iya. Oh, tidak meminta challenge ternyata. Baik baru tadi. Oh, mahal ya kali ini. Untung Ginting berhasil. Dilamatkan bola tadi. Sayang, tidak bisa diangkat tadi oleh Antoni Ginting. Ini yang pertama. Jangan sampai terkubur pemainan terbaik dari Antoni Ginting. Betul. Oh, kali ini. Kali ini sayang sekali tadi. Kurang akurat. 19, 14. Kemudian ketika stamina mulai menurun, akurasi. Biasanya mengikuti ya, Bumaruk. Betul. Mudah-mudahan Kento Momota juga memiliki problem yang sama. Karena itu sebenarnya kita berharap, saya sebenarnya lebih berharap bahwa Ginting bisa menyelesaikan partai ini dengan dua game. Iya. Dan dengan stri set langsung. Tapi karena situasi sekarang, maka harus dijalani sampai ke pertandingan ketiga. Game ketiga. Game point. Kento Momota. Oh, tidak berhasil kali ini. Oh, luar. Luar. Bumoto untuk memaksakan mengembalikan bola yang tanggung. Oh, bagus sekali. Kita lihat Anthony Ginting tadi. Itulah karakter yang dimiliki oleh Anthony Ginting ya. Ya. Sehingga dia bisa bermain dengan fokus. Dengan menjadi diri sendiri. Oh. Apa yang terjadi di sini? Fall kah? Fall. Atau tidak? Point seperti yang untuk Ginting. Fall. Sudah. Oh, Ginting dianggap fall oleh Kento Momota ya. Karena kita lihat dari posisi raket sekarang. Apakah raket dari Ginting tadi melewati. Melewati ya. Di sini atau melewati net. Nah, kita sesekan di sini. Sangat tipis ya kali ini. Terbaik. Dan ini dia. Ah, ini. Sebenarnya tidak melewati. Sebenarnya sudah melewati. Game ketiga ini. Ya, keluar. Dibiarkan saja. Dan ini adalah sinyal yang sangat positif. Nah, kita akan terus menyaksikan bagaimana konsistensi yang diperlihatkan oleh Antoni Ginting di game ketiga ini. 13-2. Oh, bisa dijangkau kali ini, Muaruf. Oh, ragu-ragu. Masih berhasil melewati net tadi. Ah, sudah ditunggu. Dan sangat cermata di Kento Momota. Motong bola yang sudah tanggung. Jangan sekali bagi Kento Momota. Tidak bisa dilepas game ini. Mau tidak mau harus mengejar ya. Betul. Oh, baik sekali Ginting. Disiksa kita lihat Kento Momota. Kualitas kedua pemain ini, Bu Maruf. Habis. Habis. Sayang sekali tadi. Betul. Sayang sekali. Wow. Berharap Ginting. Sudah di atas angin sekarang. Oh, bagus. Kita lihat bagaimana Ginting tadi set permainan dengan sangat apik. Di sebelah kanan dari Antoni Ginting. Ya, memang sejauh ini Ginting berhasil membangsa Momota tidak nyaman ketika melakukan penempatan shuttlecock. Ya, berapa kali bola diangkat dengan tinggi, Bu. Oh, gagal. Kembali lagi. Inilah saat. Mulai. Kita lihat Antoni Ginting. Oh, luar biasa. Kita lihat ekspresi kegembiraan dari Antoni Ginting akhirnya muncul dari pertandingan. Terima kasih.